Intro Halo teman-teman penggemar perjalanan Selamat datang kembali di channel youtube kami Hari ini kita akan membahas destinasi perjalanan yang menakjubkan di Sumatera Utara Indonesia Dan jangan khawatir, kami bukan hanya akan membahas Danau Toba Sumatera Utara memiliki lebih banyak lagi destinasi yang patut dikunjungi Mari kita mulai Danau Siombak Danau ini terletak di Kelurahan Payapasir, Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara Danau buatan ini juga diapit dua sungai, yaitu Sungai Delhi dan Sungai Terjun Danau ini terkenal dengan airnya yang berwarna kehijauan dan jernih Tetapi tidak berbau Danau Siombak selalu ramai dikunjungi masyarakat Medan di akhir pekan atau hari libur Biasanya, masyarakat Medan datang ke Danau Siombak untuk memancing atau menikmati liburan bareng keluarga atau sahabat Danau ini juga difasilitasi dengan tempat pemancingan, tempat bermain anak-anak atau kolam mini, mandi bola dan lainnya Dan perahu Untuk masuk ke sini harus membayar 2.000 rupiah Sementara tiket naik sampan harus rogo kocek 15.000 rupiah per orang Danau Linting Danau ini terletak di Jalan Simpang, Desa Gang Manumpak, Desa Si Bunga Bunga, Desa Durian 4 Mbelang, Kecamatan Sinemba, Tanjung Muda, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Danau ini terkenal dengan airnya yang kehijauan biru dan pohon beringin yang eksotis Air danau ini juga hangat, jadi bisa untuk relaksasi sambil menikmati keindahan danau linting Air danau ini juga memiliki aroma belerang yang saat ini masih misterius asal sumbernya Walaupun begitu, sebaliknya kita tidak menyelam ke tengah danau Hal ini terjadi karena sudah ada beberapa korban tewas akibat tenggelam di danau ini Namun, kita bisa menikmati keindahannya di sekitaran danaunya saja Danau Laukawar Ada lagi danau Laukawar yang jadi salah satu destinasi danau di Sumatera Utara Danau ini terletak di Kuta Gugung, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Danau ini juga berada di kaki gunung Sinabung dan menjadi danau vulkanik yang indah Danau ini menawarkan keindahan yaitu alam pegunungan dan hutan tropisnya Selain itu, air danau ini juga tenang dan dapat memanjakan mata Walaupun sempat sepi pengunjung akibat erupsi gunung Sinabung Namun masih ada yang berkunjung ke danau Laukawar untuk menikmati keindahannya Untuk biaya masuk dan parkirnya tidak sampai Rp20.000 Danau Sidihoni Danau ini terletak di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Sama seperti Danau Aik Natonang, danau ini juga dijuluki sebagai danau di atas danau Keindahan danau ini terdapat pada pemandangan Bukit Landa yang hijau Ditambah daeratan pepohonan pinus yang menarik Namun, danau ini jarang dikunjungi wisatawan karena terbatasnya prasarana transportasi Namun, tak ada salahnya jika ingin mengunjungi Danau Sidihoni untuk melihat langsung keindahannya Danau Aik Natonang Danau ini berada di Desa Tanjungan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Danau ini dijuluki danau di atas danau Karena danau ini terletak di Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba Masyarakat Desa Tanjungan menyebut danau ini sebagai Pea Aik Natonang Pea yaitu danau kecil, sedangkan Aik Natonang yaitu air yang tenang Sesuai namanya, air danau ini memang tenang dan bisa menenangkan hati saat berkunjung di sini Danau ini terletak di atas ketinggian 1469 meter di atas permukaan laut Volume airnya yaitu 100.000 meter kubik dan berkedalaman 20 meter Danau Aik Natonang saat ini masih dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sebagai danau rekreasi Jadi, jangan lewatkan video ini untuk menemukan lebih banyak tentang keindahan danau wisata di Sumatera Utara Yang bisa Anda tambahkan dalam daftar perjalanan Anda Dan pastikan untuk tetap berlangganan channel kami Agar tetap terinformasi tentang destinasi wisata yang menakjubkan di seluruh dunia Terima kasih telah menonton!